Salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dijalankan oleh sebagian besar umat muslim di Indonesia, termasuk Bangka Belitung adalah perayaan maulid, yakni kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini tentunya sebagai bentuk meneladani sosok Baginda Nabi Muhammad yang telah menjadi suri tauladan bagi umat muslim. Syaiku, selaku Ketua Pimpinan Majelis Taklim Bashairul Hoyrod Bangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menuturkan. Dalam merayakan hari besar kelahiran Nabi Muhammad ini, selain menyantuni kaum duafa, janda serta anak yatim, pihaknya juga turut membaca zikir bersama para jemaahnya. Majelis Bashairul Hoyrod selalu mentradisikan dengan membaca zikir, yaitu zikir salawat Bashairul Khairat, di mana zikir ini adalah merupakan zikir ijazah yang bersanat sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian baru, tausiah, lalu santunan kepada anak-anak yatim, janda dan duafa. Ini semua dalam rangka meneladani Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sosok Nabi yang sangat sayang dan pengasih kepada janda-janda anak-anak yatim dan orang-orang fakir, miskin, duafa. Mudah-mudahan dengan peringatan mulit Nabi ini, kita semua bergerak, tergerak untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Syaiku berharap agar melalui momentum ini, masyarakat, khususnya umat muslim, dapat tergerak dalam meneladani dan mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Pangkal Pinang, Eiji, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Dari Kota Pangkal, Eiji, TVRI Bangka Belitung, Eiji.